Intro Bapak Ibu yang diberkati oleh kasih karungnya Tuhan Roman 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk menetangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu ada 3 hal penting yang kita pelajari Yaitu eksistensi, esensi, dan substansi dari pribadi Allah dalam relasi kita dengan dia Maka kita belajar lihat ayat ini Kita bedah ayat ini dalam 3 hal yang saya sebut tadi Dari kalimat yang pertama kita tahu sekarang Dalam surat pengembalaan kepada Raja Paulus Kepada Jemaat Roma Paulus menulis pengalamannya Bagaimana Paulus mengalami encounter with the personal of Jesus Christ di pintu gerbang Damaskus Sebelum dia menjadi rasul dia sudah seorang toko agama Tetapi dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Karena itu dalam surat pengembalaan Dalam surat pastoral letter Paulus tidak menulis Saya tahu sekarang Tapi Paulus menulis kita tahu sekarang Sebab bukan hanya Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Tetapi ada banyak orang yang nanti sudah dan telah akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Tadi duduk berbicara General James ada temannya yang bernama Yono atau Yanto Itu seorang user deluxe Dia mengalami perjumpaan encounter with the personal of Jesus Christ secara real dan hidupnya berubah Inilah yang dialami oleh Paulus Sebab itu dia menulis kita tahu sekarang Artinya Paulus dan orang-orang lain Yang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Tahu Tahu bahwa apa Tahu bahwa alat pekerjaan dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Terima kasih telah menonton